Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi di channel saya kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat peci rajut dengan model yang sederhana dan sangat mudah kali ini peci yang saya buat ini diperuntukkan untuk anak 1-2 tahun bagaimana cara membuatnya yuk kita saksikan sama-sama dalam pembuatan peci rajut ini saya menggunakan benang polester poli-ceri dari unit suga seperti ini disini juga tertera ukuran hakpen yang akan kita gunakan yaitu 3 dan 4 pada pembuatan peci kali ini saya menggunakan yang nomor tiga Baiklah kita akan mulai saja bagaimana cara pembuatan peci ini pertama-tama kita buat magic ring kemudian kita buat satu single croce satu hub double croce selanjutnya kita akan membuat 11 double croce selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai seperti ini kita tarik kencang magic ringnya selanjutnya kita buat satu double croce double croce di dalam single croce seperti ini lalu kita tambah satu rantai kita buat lagi satu double croce pada single croce yang tadi jadi totalnya ada dua double croce di dalamnya kita tambahkan satu rantai kita tambahkan satu rantai kemudian kita buat satu double croce pada hub double croce satu rantai lagi pokoknya setiap double croce kita selingi dengan satu rantai ya lalu pada lubang berikutnya kita isi dengan dua double croce tapi kita selingi dengan satu rantai seperti ini ya satu double croce satu double croce satu rantai lalu satu double croce lagi pada lubang yang sama perhatikan juga pola rajutnya setelah satu lubang kita isi dengan dua double croce lalu pada lubang selanjutnya kita isi dengan satu double croce ini pola untuk putaran kedua benang lebih di awal tadi kita selalu masukkan ke dalam rajutan kita agar rajutan kita terlihat rapi selamat menikmati 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 sekarang kita masuki putaran ketiga seperti ini Di sini kita mulai membuat 2 double crochet di antara 1 lubang yang kita isi dengan 2 double crochet Seperti ini pola putaran ketiga Di sini 2 double crochet lalu 1 1 lalu 2 double crochet lagi Seperti itu ya Sekarang saya akan memberikan tanda di awal putaran kita di sini Biar kita ingat ya bahwa ini adalah awal putaran Jadi kita tandai seperti ini Karena pola rajut pada peci ini seperti spiral Jadi kita harus tandai awal rajutan kita Agar kita tahu batas akhirnya nanti Kita lanjutkan dengan pola 2 1 1 ya Tapi jangan lupa setiap double crochet ada 1 rantai di antaranya Sampai jumpa di video selanjutnya Pola seperti ini akan kita kerjakan hingga ke batas yang kita beri tanda tadi di sini Sekarang kita sudah ke putaran selanjutnya Putaran keempat Kita buat 2 double crochet dalam 1 lubang Lalu untuk lubang selanjutnya kita buat 3 double crochet Masing-masing lubang 1 double crochet Pada lubang 2 double crochet kita isi dengan 2 double crochet Seperti ini ya bentuk polanya Kita akan melanjutkan ke putaran-putaran selanjutnya dengan pola yang sama Tapi kita tambahkan di bagian tengahnya ini Untuk putaran selanjutnya kita tambahkan menjadi 4 double crochet pada bagian tengah Untuk putaran selanjutnya lagi kita tambahkan lagi 1 Tapi untuk lubang 2 double crochet posisinya tetap Seperti itu ya Totalnya nanti kita akan membuat 11 putaran Jadi kita langsung saja ke putaran 11 Sekarang kita sudah sampai pada putaran ke 11 Untuk mengukur bagian atas kepala Kali ini saya akan menggunakan balon Anggap saja balon itu adalah kepala anak yang akan kita buatkan peci Seperti ini ya cara mengukurnya Apabila sudah sampai jatuh seperti ini Kita bayangkan saja ini kepala anak Kita rasa sudah cukup Untuk pembuatan bagian atas peci ini Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau kita ukur menggunakan ametaran Berapa cm yang kita butuhkan disini Seperti ini ya Ini sekitar 14-15 cm Kurang lebih seperti itu Apabila kita akan membuatkan peci ini untuk anak yang usianya lebih muda Misalnya bulanan seperti itu Berarti putarannya kita kurangi Tapi apabila kita akan membuatkan peci ini untuk anak yang usianya lebih dari 2 tahun Berarti putarannya kita tambahkan sedikit Seperti itu sesuai dengan besar kepala anak yang akan kita buatkan peci ini Sekarang kita lanjutkan pembuatan peci ini Pada lubang 2 double crochet kita akan isi dengan 1 double crochet saja Seperti ini Jadi setiap lubang kita isi dengan 1 double crochet Tapi jangan lupa setiap double crochet kita selingi dengan 1 rantai ya Mudah ya cara membuatnya Seperti ini ya Bentuk rajutannya Setelah kita isi 1 lubang dengan 1 double crochet Bentuk peci ini mulai terlihat melengkung seperti ini Kita akan membuat Cara seperti ini Hingga batas yang kita butuhkan Setelah seperti ini Kita dapat mencobanya kembali kepada kepala anak Atau disini balon Yang saya gunakan Seperti ini ya Kira-kira sudah pas Bentuk kepalanya Lalu kita akan lanjutkan Lalu kita akan lanjutkan Sampai batas yang kita inginkan Setelah kita rasa cukup Sesuai dengan batas yang kita inginkan Seperti ini Untuk melangkah ke pola selanjutnya Perhatikan batas awal kita merajut Disini Kita akan membuat Pola selanjutnya Perhatikan ya Kita lanjutkan Pada lubang selanjutnya ini Kita buat Hub double crochet Yang kita seling Dengan 1 rantai Kita akan membuatnya sebanyak 3 kali Hub double crochet Kemudian pada lubang selanjutnya lagi Kita buat single crochet Kita seling juga dengan Satu rantai Kita buat sebanyak 3 kali juga Hasilnya seperti ini Bentuknya Perhatikan disini Perhatikan disini Awal kita merubah pola rajut Seperti ini ya Kemudian untuk lubang-lubang rajut berikutnya Kita akan isi masing-masing lubang Dengan 1 single crochet Kita tidak membuat 1 rantai lagi disini Tapi kita langsung membuat 1 single crochet Pada lubang double crochet Pada lubang rantai Masing-masing kita isi dengan 1 single crochet Disini saya akan membuatnya sebanyak 4 putaran Sekarang kita sudah berada di akhir putaran keempat Perhatikan cara menguncinya Di akhir kita langkah 1 lubang Pada lubang selanjutnya kita buat 1 slip stitch Seperti ini Lalu kita kunci dengan 1 rantai Seperti ini ya Bentuk topi rajut kita Selanjutnya kita potong benang ini Dengan korek api Lalu kita rapikan benang sisanya ini Kita kait-kaitkan saja Ke bagian dalam Sisanya seperti ini Kita rapikan dengan korek api Setelah selesai seperti ini Kita lepaskan dulu penandanya Sekarang pembuatan peci rajut ini Sudah selesai Seperti ini bentuknya Cantik ya Bentuknya sederhana Cara membuatnya mudah Saya yakin kalian semua dapat membuatnya sendiri di rumah Demikian video tutorial ini dari saya Semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas Pada video ini dapat kalian tanyakan pada kolom komentar Atau kalian juga dapat merequist video apa yang ingin kalian ketahui selanjutnya Kalian tulis pada kolom komentar juga ya Insya Allah Kalau saya bisa membuatnya Saya akan membuatkan videonya Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa pada video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton